Hai adik-adik, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya, biar bisa belajar bareng sama kakak Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama kakak Ferendra Tersa Prajita, tapi adik-adik boleh pandu kak Ferendra aja Oh iya, disini kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang sayur mayur, sudah siap adik-adik? Let's go! Adik-adik tau gak kalau sayur itu banyak sekali jenisnya loh Disini kakak akan memperkenalkan kepada adik-adik apa saja sih jenis sayuran itu Yang pertama ada sayuran daun, sayuran batang, sayuran akar, sayuran polong, sayuran bunga, sayuran buah, sayuran lebih batang, sayuran lebih lapis, dan sayuran cemur Itu tadi sembilan jenis sayuran yang nanti akan diketik pelajari Ini ada contoh-contoh sayuran daun, ada bayam, kangkung, sawi, bok choy, selada, dan kemangi Lalu ada contoh-contoh sayuran batang, seperti asbaragus, rebung, seledri, dan kecam Contoh sayuran akar seperti kentang, wortel, lobab, dan bit Lalu ada contoh-contoh sayuran polong, ada buncis, kacang panjang, kapri, dan kedelai Contoh sayuran bunga, seperti blokoli, kembang kol, kecombrang, dan turi Lalu ada contoh-contoh sayuran buah, tomat, cabai, jagung, mentimung, terong, dan pare Lalu ada contoh-contoh sayuran umbi batang, ada singkong, alas, gadung, dan ubi jalar Contoh-contoh sayuran umbi lapis, ada bawang merah, bawang putih, bombay, dan adas Lalu contoh-contoh sayuran jamur, ada jamur kancing, jamur piram, jamur kuping, dan jamur merah Apa sayuran favorit adik-adik? Semua sayuran sangat membuat tubuh sehat loh adik-adik Adik-adik harus makan sayuran ya Mungkin sampai sini saja Belajar kita hari ini adik-adik Terima kasih Selamat belajar dan sampai jumpa Adik-adik